Oke, Georgie. Jadi apa tadi di game pertama sempat dekatkan, tapi game kedua malah tertinggal sangat jauh dan gak bisa membalikkan a moment. Pertama mungkin yang aku rasakan sekarang, aku kecewa dengan penampilan ku, tapi kecewa juga malu ya. Harusnya aku gak segampang itu untuk menyerah. Aku rasa dengan posisiku sekarang di top 10, aku gak bisa menunjukkan apa ya, kayak tadi yang aku tunjukkan di game kedua. Sebenarnya aku gampang sekali untuk buang bola, rasanya saat koin jauh aku malah terpuruk dengan itu, kita gak bisa bangkit. Dan itu cukup aku tunjukkan, sehingga mungkin bisa jadi sejata untuk lawan dia bisa lebih bangkit lagi. Jadi masalahnya apa sebenarnya Georgie? Kayak kejahit-jahitnya kayak tadi gitu. Masalahnya apa sih sebenarnya? Mungkin dari aku sendiri sih mas, mungkin aku kurang yakin dengan pola yang akan aku, pola atau strategi yang akan aku lakukan. Jadi saat bisa diikuti olah lawan, dan lawan bisa cari celah di pola itu, aku cukup bisa dibilang tertekan. Aku kayak jadi bingung apa harus menerapkan pola seperti apa. Padahal seharusnya saat pertandingan, padahal gak usah terlalu bikin panit ingin main itu, jadi main itu ya. Aku rasa asal aku bisa tetap berusaha, ada di permainan itu dan aku berusaha semangat untuk dapat poin, harusnya aku bisa berusaha. Tapi tadi jelek orang asal aku bisa, aku bisa rasain aku gak bisa buat dari tekanan dan juga gak bisa berubah keadaan. Terima kasih Georgie.